Hai saya Felix Das, ini Ari Lesmana dari apa nama bandnya? 420. Suka lupa saya. Salah satu orang paling sukses di industri musik kita sekarang. Enggak juga lah. Kan salah satu. Iya boleh lah. Boleh ya? Boleh. Kita bakal ngobrol-ngobrol dan melihat seberapa hebatnya dia mengelola bisnisnya. Terima kasih. Ada senangnya, ada enggak. Karena ada koridor yang hilang. Sama keluarga yang pasti jarang di rumah. Kalau secara materi, emang patokannya enggak di sana. Karena bermusik, ya bermusik aja. Kalau dapet duitnya ya bonus. Kalau menurut aku pribadi. Tapi ya setidaknya lebih membaiklah secara perekonomian. Dan menurut aku ini lebih dari cukup. Kalau yang dikasih Tuhan lebih ya Alhamdulillah. Kalau misalnya mau dikurangin ya aku pernah susah juga. Seberapa sering sih maksimal atau lumayan 1 bulan? 29 kali. Kalau malu iya. Ada di 1 bulan yang lumayan. 29 kali. Tanggalnya cuma 30. Dan itu gara-gara ini. Gara-gara enang Sukamti. Kenapa enang Sukamti? Ya karena aku dulu sering ngikutin, apa ya. Vlog. Vlog. Dust itu. Dust dari wabrik Sukamti. Terus masuk ulang tuh manajernya pernah bilang, bulan ini enang Sukamti. Kebetulan waktu itu dia abis rilis kalau masa album yang digilis sudah gitu. Terus dia bilang, si enang Sukamti bulan ini main 30 kali. Terus aku sama gitaris gue si Nui bilang, apa ya rasanya main 30 kali dalam sebulan gitu ya. Terus abis itu kebetulan waktu itu kita bekerja sama-sama salah satu manajemen artis. Terus aku bilang sama temenku yang ada di sana. Terus, Mbak, aku mau dong main full gitu. Se-full apa gitu. Se-full, ya sebulan ada berapa hari aku pengennya segitu gitu. Ya udah akhirnya nyampe di 29 kali dalam sebulan. Rasanya apa? Ih, kayak anjing. Kayak apa ya? Tidak seenak kelihatannya ya? Iya, karena pertama ya list lagunya itu-itu aja. Dan waktu itu baru ada zona nyaman kan. Dan itu gara-gara zona nyaman sebenarnya. Jadi total lagu yang dibawain paling 11 sampai 12 lagu dalam kali pertunjukan. Dan itu-itu lagi yang dibawain. Dan nggak ada waktu buat latihan, nggak ada waktu buat brainstorm, wah ini mau diapain nih gitu. Jadi ya udah gitu aja. Terus bosan sih yang pasti terus. Urutan bolak-balik? Iya, urutan dibolak-balik. Tapi kan kalau intro, outro-nya udah pasti gitu. Cuman yang di tengahnya yang dibolak-balik. Terus yang bikin PR itu apa ya? Ya perjalanannya. Karena di tahun lalu kan kalau kita tuh masih belum bisa, ibaratnya digambar gitu. Alur tempat mainnya gitu. Misalnya kayak Sumatera, ya udah Sumateranya dulu disisir gitu. Kalau dulu kan bisa loncat-loncat tuh. Misalnya dari Makassar, dari Makassar pindah ke Medan. Dari Medan ke mana Banjarmasin. Dari Banjarmasin tindak ke Palembang gitu. Itu ngebayanginnya. Iya, jadi kayak yang. Terus nggak ada jadah besok sehari lagi kan? Iya. Arena main besok. Iya, dan selalu first light. Karena ngerja seksual. Iya, jadi tidak seindah terlihat ya. Tidak seindah terlihatnya. Tapi, tapi kemudian yang menarik adalah pernah super kenceng, kemudian pelan-pelan kemungkinan-kemungkinan baru kebuka. Pak, seberapa penting sih punya strategi dalam pengelolaan band gitu? Penting buat penyegaran. Biar syaraf otaknya tuh fresh kalau menurut aku. Karena itu kalau 29 kali main ya udah pasti kita nggak ada waktu untuk latihan kan. Terus kalau sekarang ya paling 420 di 13 kali sampai 15 kali dalam sebulan. Dan itu udah termasuk promo gitu. Ya sebenarnya itu udah lebih dari cukup menurut aku gitu. Karena kan memang ini sudah digambar dari sekitar 2 tahun yang lalu gitu. Dan ini sebenarnya belum mencapai target gitu. Karena kalau aku pribadi pengen 420 ya dalam sebulan misalnya 6 sampai 8 kali. Terus dalam setahun bisa ngadain konser tunggal 2 sampai 3 kali gitu. Terus main ke luar negeri segala macam gitu. Tapi kalau aku tuh tipikal orang yang suka ngayel sih bang. Ngeliat orang terus diadaptasi yang bagus-bagusnya yang jelek-jeleknya ya udah dibuang aja gitu. Tapi kalau aku ngeliatnya wah ini bagus nih kayak gini. Terus ya udah strateginya lebih ke apa ya. Kalau aku sama anak-anak lebih ke dan manajemen tuh lebih ke bisnis sih sebenarnya. Karena secara luks kita nggak bisa dijual kan gitu. Maksudnya muka sadadanya gitu. Nui dengan brewoknya seperti itu gitu. Ya paling si Prim yang main drum gitu. Jual sama sepatu nggak bisa ya pake candis, nggak jepit so. Iya, nggak jepit. Jadi kayak susah gitu. Brand masuk ke kita juga bingung antara ini kalian masuk segmen yang mana sih gitu. Jadi ya kesininya lebih, dari dulunya sih sebenarnya lebih ke bisnis. Mulai merchandise, digital, apapun. Ya itu buat apa ya biar, biar bergerak aja sih. Jadi tadi sebelum kita ngobrol on the record, Ari membongkar berapa angkanya. Sayangnya nggak usah dibagiin ya. Tapi mencengang, lumayan oke lah. Mungkin mencengangkan ada yang lebih mencengangkan, kita nggak tahu. Karena itu rahasia dapur orang masing-masing. Tapi melihat kemungkinan bisnis tuh seperti apa sih? Karena kan 420 sekarang 2 album, sudah jalan berapa tahun? 6 tahun kan? Betul. Kita tahun depan 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun dengan berbagai macam. Kayak tadi bilang juga berangkat dari susah. Iya pasti. Jadi udah tahu rasanya berbagai macam. Akhirnya udah tahu, oh kita enaknya di sini nih dan punya privilege untuk memilih. Ada di level itu kan. Seberapa penting sih sebenarnya untuk sebuah band gitu ya. punya strategi bisnis yang akhirnya bisa ngebawa bandnya jalan gitu. Ya kalau aku sih sebenarnya, aku tidak mau menyamakan treatment band-band lain ke kayak ada yang ada di sekarang di dalam 420 gitu. Kalau aku tipikal orang yang dari awal sudah kita bikin konsepnya, aku pengennya tuh kalau kita punya duit, semuanya harus punya duit. Mulai dari produksi, ya anggaplah sound man, stage manager, road manager gitu. Aku pengennya semuanya punya duit gitu, yang layak gitu. Ya contohnya kayak apa ya, merchandise lah gitu. Kalau band pasti merchandise-nya yang menggang manajemen kan. Kalau aku enggak. Misalnya tiba-tiba road managerku, stage managerku bilang, Ri, gua udah desain bagus nih. Ya udah lu taruh duit di situ. Lu ambil lah keuntungan lu. Ya misalnya lu sisihin lah misalnya 10 ribu apa yang 15 ribu lu taruh lah di 420 gitu. Jadi kayak ya tujuan aku someday tuh aku pengennya naik haji bareng-bareng. Pengen punya rumah yang bareng-bareng gitu misalnya kayak. Komplek 420. Iya misalnya kayak gitu. Jadi kebayangnya kayak apa ya. Karena kan kalau di band itu pasti, wah ini yang banyak duitnya pasti anak bandnya aja gitu. Si personilnya aja gitu. Kalau aku enggak mau kayak gitu. Karena prosesnya itu kan semuanya kan ngalamin. Somen, orang merchandise gitu. Jadi aku sebisa mungkin tidak maru dengan yang namanya duniawi gitu. Ya ketika kita sering bantuin orang gitu. Kayak ada temanku Iqbal namanya. Dia sering bantuin orang kan tuh. Ya aku yakin ketika kalian bantuin orang, someday pasti dibantuin orang gitu. Jadi kayak berbisnisnya bareng-bareng gitu. Kayak sampai hari ini kan 420 Alhamdulillah udah punya perusahaan sendiri. Namanya karya inti jiwa. Nah perusahaan ini sebenarnya bergeraknya. Ya sebenarnya sih ini ya. Maksudnya kita bisa serabutan lah gitu. Tapi pada akhirnya nanti aku pengen jadi promotor. Aku pengen punya label sendiri. Tapi buat memanusiakan manusia gitu. Ya. Apa maksudnya memanusiakan manusia? Ya contohnya kayak misalnya. Someday aku pengennya road managerku punya vendor sound misalnya gitu. Ya udah ketika aku dapet project dari sebuah brand. Ketika aku butuh sound ya udah. Stage managerku yang nyediain, yang nge-provide ini. Terus misalnya sound manku yang punya kendaraan mereka yang provide. Jadi mereka punya bahan apa aku taruh di tengah. Aku punya bahan apa aku taruh di tengah. Ya udah kita kolaborasi aja gitu. Nah sama ya apa ya. Aku pengennya tajirnya bareng-bareng sih. Palu gadanya bareng-bareng gak ya? Palu gadanya bareng-bareng. Karena kan kalo aku lebih ke nongkrong sama anak-anak. Cari brand segala macam. Lebih ke bisnis gitu. Kalo yang lain-lain kan lebih yang ke. Let's say mereka punya sesuatu yang aku gak tau. Misalnya kayak. Sampai kayak diskonan hotel aja mereka tau gitu. Sebenernya kan itu bisa dijadiin apa ya. Peluang kalo menurut aku gitu. Karena kan sampe aku pengen jadi promotor ya otomatis. Si talent yang nginep di hotel. Kendaraannya dari kita. Terus segala macam. Kalo aku lebih ke situnya sih. Biar mereka. Oh iya satu lagi yang aku bilang sama anak-anak gini. Kalo misalnya someday aku mati. Gitu. Misalnya aku udah gak ada gitu ya. Aku pengennya perusahaan ini tetep berjalan. Dan ini akan menghidupi kalian. Hmm. Tapi satu hal. Jangan lupa sama anak aku sama istri aku udah. Simple itu. Jadi kalo kalian tajir jangan lupa sama keluarga aku. Tapi godaan duit tuh gede banget gak sih? Gak juga sih. Kalo aku duit gak terlalu gimana ya maksudnya. Kalo ada ya ada. Kalo enggak ya. Aku tipikal orang yang kalo lagi gak ada duit ya udah. Kalo lagi ada duit ya udah. Kita ngapain nih gitu. Hmm. Gak gak. Duit tuh gak jadi patukan sih buat aku. Ya. Terus. Ini kan kayak. Jadi menarik karena. Ehm. Mungkin. Orang-orang di band ini berpikir. Tidak seperti. Pelaku musik biasanya ya. Yang. Yang emang ini dijadikan. Sebuah. Saat ini jadi profesi dan udah gitu. Hmm. Tapi kalian berpikir jauh ke depan. Dan. Ehm. Punya rencana-rencana kecil yang ngejalaninnya apa. Barang-barang. Barang-barang. Nah. Nah. Kalo. 420 sendiri ngerasa. Asset terbesarnya apa sih? Kalian tuh apa sih aset terbesarnya? Karya dan keluarga. Iya. Karena. Kita apa-apa sendiri. Hmm. Kita apa-apa sendiri. Dari mulai dulu aku belum tau distribusi kemana ya. Aku bareng-bareng. Bareng-bareng jalan ke Toko. Assalamualaikum. Pergi ke The Majors. Tunggu David Karto. Terus. Ketika. Job pasti sedikit. Aku cari manajemen. Sendiri. Hmm. Ya ketika. Bikin album ya. Kalo. Kalo di 420 ya. Semuanya nongkrong. Nongkrong. Dengerin hearing bareng gitu. Jadi ya keluarga. Karya. Udah sih. Sesimpel itu sih. Karena. Aku kesini kesininya. Ngerasa kayak. Aku bukan tipikal orang yang. Kalo dulu kayaknya supel gitu. Punya teman disana. Kalo kesini kayaknya. Circle nya makin lama. Makin kecil. Bukan. Bukan menutupi ya. Tapi lebih ke. Malas berbahasa basi. Hmm. Terus. Kalo aku lebih pilih yang. Apa ya. Kayak yang. Gue nyaman. Gue mau ngerjain sesuatu. Ya udah gue kerjain bareng sama lo aja gitu. Ya. Kalaupun penambahan-penambahan ada keluarga. Ya paling. Satu dua orang. Satu dua orang. Satu dua orang. Ya. Apa ya. Aku pengennya ya. Keluarga dan karya itu. Tetep bareng-bareng gitu. Jadi kalo. Ya pasti lah. Kalo misalnya someday ada yang mati gitu. Yang dateng kan keluarganya. Hmm. Pasti teman-teman busuk yang. Pergi nongkrong dimana. Mabok dimana. Belum tentu dateng tuh. Ya kalo yang namanya keluarga. Pasti. Pasti nongkrong. Pasti dateng. Pasti dateng gitu. Jadi sepenting itu sih. Tapi kalian secara. Secara kolektif. Bisa ngejaga apinya tetep gede. Bisa. Orang-orang di dalam ini. Bisa. Karena triggernya banyak kan. Triggernya kayak misalnya. Aku orangnya bosenan gitu. Terus tiba-tiba. Gitaris gue bilang. Eh gue lagi BU nih. Ya udah. Itu kan trigger gitu. Ya maksudnya. Apinya tetep. Tetep bergerak. Karena. Ya tetep harus ada yang dicontoh lah gitu. Tetep harus ada yang. Apa ya. Targetnya gitu. Kayak misalnya. Kalo dulu kan belum ada yang married tuh. Terus ketika satu yang married nih. Wah married nih. Harus married nih gitu. Ya udah. Kerjanya jadi lebih giat. Ketika udah punya anak. Targetnya beda lagi gitu. Ya jadi kayak. Ya itu. Itu kali ya. Ya orangnya itu-itu aja. Jadi yang dilatih. Kayak. Makin lama mereka makin sejahtera. Mereka. Bertumbuh bersama ya. Bertumbuh bersama. Dari 9 tahun yang lalu. Ya. Dan. Pasti ada turnover lah. Maksudnya kayak. Ada yang keluar. Ada yang datang gitu. Tapi sedikit lah. Skalanya sedikit sekali. Iya. Masih punya excitement yang sama gak sih. Kayak ketemunya. Sering. Terus ketika jalan kemana. Eee. Saya mengikuti. Vlog kalian. Dan. Mengikuti. Wah ini kayak. Gini gimana ya. Satu hal yang bikin penasaran. Ini manggungnya. Adegannya. Kurang lebih sama nih ya. Iya. Gimana jaga. Jaga tetap. Tetap. Total dan. Iya. Eee. Justru kalo kita kelamaan dirumah. Juga bingung. Gitu. Kayak sekarang main. Seminggu paling dua kali. Tiga kali kan. Gitu. Ya empat hari dirumah. Dua hari. Empat harinya menyenangkan. Gitu. Cuman karena mungkin badan biasa gerak. Gitu. Jadi ya kadang. Anak-anak di grup kan. Woy kangen nih wey. Gitu. Ngobrolin apa kayak gitu. Dan di 420 tuh. Sampai hari ini. Masih kita nongkrong bareng. Maksudnya kebar bareng. Iya. Misalnya ada. Wah ini final champion. Kita nobar. Gitu. Atau. Wey mabok yuk gitu. Kita kebar. Kebar bareng gitu. Sampai hari ini masih. Iya. Jadi kayak. Misalnya kayak istriku lagi masak gitu. Di rumah. Kita ngundang anak-anak. Kita barbekeuan bareng. Ngebir bareng gitu. Misalnya besok. Di rumahnya gitarisku. Gitu. Jadi. Masih. Kita keluar kota bareng yuk. Kita liburan bareng yuk. Masih. Masih. Terakhir ke mana ya. Kemarin Cikole. Sebelum Cikole. Ke Gili Trawangan. Enggak bener ribut emang? Enggak pernah ya. Ribut enggak pernah. Bener. Karena. Secara kehidupan kita enggak pernah yang. Wah lu ngehe lu ya. Anjing lu gitu. Justru saling mengingatkan aja gitu. Iya. Tapi kalau untuk urusan kerja ribut pasti ada. Cuman enggak sampai yang. Wah ngehe lu ya. Gini-gini. Enggak gitu. Lebih ke. Sama-sama tau aja. Yang satu ego yang diturunin. Yang ini. Mungkin egonya lagi ngegas gitu kan. Yang satu turun aja udah. Ada demokrasi enggak di dalam situ? Ada banget. Ada. Ada. Jadi enggak. Enggak melulus semuanya. Enggak. Enggak mesti gue. Enggak. Enggak mesti. Aku tau si Nui gitu. Iya. Seru. Terus. Kedepannya. Lagi garap album baru? Ya. Kapan? Mini album. Nah itu pertanyaan paling fana. Kepada musisi. Kapan karena. Enggak bisa diarepin. Iya. Hehehe. Hehehe. Bener. Tahun ini insya Allah. Kalau. Yang jelas materinya udah ada beberapa. Paling 5-6 lagu. Terus. Tahun ini. Ngeluarin vinyl yang pasti. Yang mana? Konser yang di Listomania. Oh oke. Secara live kita keluarin. Terus. Thank you Listomania. Terus. Tahun ini pertama kali kita main di Malaysia. Pertama kali tuh. Anak-anak luar negeri. Oh gitu. Banyaklah hal-hal yang pertama-pertama kali gitu. Ya tahun ini ke luar negeri. Akhirnya anak-anak pada punya paspor semua. Ya kan. Karena dulu sering ada tawaran. Misalnya. Ri main di Inggris gitu. Atau. Ri main di Australia. Belanda. Anak-anak jawabannya kayak. Udah. Indonesia tuh gede. Pulaunya banyak. Padahal intinya sebenarnya takut naik pesawat. Takut naik pesawat jauh. Ketika udah hampir. Ya. 60-70 persen. Indonesia kan. Timur yang belum kita. Timur doang yang belum. Sisanya udah. Sumatera udah semua. Kecuali Aceh. Kalimantan gitu. Oh Aceh belum. Aceh belum. Sisa Aceh doang. Kalau Jawa udah semua. Eh Banyuwangi belum. Terus. Kalimantan udah. Sulawesi udah semua gitu. Sisa timur gitu kan. Jadi. Jadi. Ketika. Ada tawaran gitu. Ayo kita main di Malaysia gitu. Udah deket doang kok. Ya udah kita coba ya. Waktu perjalanannya bisa jadi. Lebih. Lebih jauh. Kalau keliling di Indonesia ya. Makanya. Emang berapa jam sih gitu. Pertanyaan pertama. Karena kan. Ketika dengar orang ke Jepang gitu. Wih. Lama gitu ya. Ngapain ya. Minum anti mau berapa banyak. Ya udah. Akhirnya anak-anak. Bikin paspor. Dan alhamdulillah juga. Malaysia tuh. Termasuk cepat tuh. Kita jualan tiketnya. Dan harganya lumayan mahal. Langsung berapa titik gitu enggak? Enggak. Cuma satu. Kita cuman. Mintanya cuman satu. Sisa jalan-jalan. Karena anak-anak pada mau beli sepatu. Enggak. Gitu lah. Dia pakai sendal jepit. Enggak perlu beli sepatu ya. Enggak. Ini karena lagi. Kesini terus. Kayak mikir tadi. Cantai-cantai gitu. Dua hari kita jualan. Dua hari. Oke. Jualan tiket di Malaysia. Iya. Seribu apa dua ribu. Ketika ada kasus sold out gitu. Masih. Wih sold out nih. Iya lah. Apa udah biasa aja? Kalau untuk kategori. Misalnya kayak konser gitu. Konser tunggal iya. Kalau. Kalau sekarang marah 420. Anehnya. Malah lebih senang main di skala kecil. Paling banyak seribu lah. Apa penyebabnya? Karena gue lebih suka yang. Enggak ada bariket. Terus comor ketemu comor gitu. Wah anjay. Mic dikasih-kasihin ke orang gitu. Iya. Lebih senang yang kayak begitu gitu. Walaupun sebenarnya gue. Enggak ada distorsi sama sekali gitu. Cuman karena emang basicnya. Dekat gitu. Kalau. Kayak tahun lalu. Eh. Enggak lah. Tahun ini. Ya kita pernah sampai. Kalau dulu kan. Berapa nih? Dulu di angka. 10 ribu aja udah gede banget. Naik 17 ribu. Naik berapa? 25. Terakhir 82 ribu. 81 ribu malah. Itu orangnya kayak apaan? Ya pokoknya yang aku dengar pas nyanyi gitu ya. Kayak tawon itu. Oh karena beda-beda ya? Yang sana belum sampai suaranya. Iya gitu. Makassar tuh. 81 ribu. Iya. Nah ketika ngelihat orang seramai itu. Mikir kayak. Kok. Menyenangkan. Menyenangkan. Karena sesuatu yang belum pernah kita dapat gitu. Mungkin. Mungkin ada yang lebih dari segitu. Cuman untuk ukuran band sekecil 420. 81 ribu. Kayak wow. Ini 81 ribu. Dan. Basicnya. Aku sama anak kan memang. Apa ya. Jalanan. Terus kolektifan. Dari dulu kita. Kan kalau dulu kan 420 kan. Ngajuin ke roko gitu. Bang gue mau ngomongin dong di acara roko lo gitu. Riri. Jalan roko ya susah. Apalagi jalan ganja gitu. Ibaratnya kan 420 tuh. Ganja gitu. Karena. Wah. 420 hari ganja dunia gitu. Ya kalau gue mikirnya ya. Makanya itu. Makanya kenapa. 420 selalu bikin acara sendiri. Sampai hari ini pun konser kita. Kita berkolaborasi gitu. Cuman. Apapun kita bikin sendiri. Karena timnya itu tadi. Keluarganya solid. Timnya solid gitu. Jadi. Kesininya malah. Aku mainnya di pasar santa. Di coffee shop temenku. Ya memang tidak. Tidak dipublikasi gitu ya. Karena. Mencegah supaya. Iya bahal. Paling yang datang. 100 sampai 200 orang. Dan aku lebih senang gitu. Kayak. Kemarin kita main di rumah bergerak. Gitu gitu. Jadi kayak sekarang lebih ke. Apa ya. Lebih ke. Aku pengennya balik lagi ke jaman dulu gitu. Karena jujur. Kalau aku. Lebih senang ketika dulu. Kenapa. Karena dulu kan. Gak ada orang yang minta foto. Ya itu menyebalkan ya. Menyebalkan banget ya. Ya. Gue pernah gini nih bang. Gue lagi di. Gue lagi di bandara ya. Gue lagi tidur tuh di lantai. Nunggu. Nunggu boarding. Tiba-tiba ada yang bangunin. Bang. Eh. Boleh bumerang gak. Anjir. 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 Anjir gue. Tapi gue. Kalau kayak gitu kan. Gue orangnya gak bisa nolak ya. Aku. Iya. Misalnya aku gak bisa nolak. Terus. Pasti dibawa ketawa aja. Gue cuma ngehe gue. Ketawa gitu. Jadi kayak. Aku lebih senang di posisi yang. Aku main musik. Orang dengerin. Gak. Mungkin. Aku lebih senang kayak. Zaman dulu kan orang gak ada yang tau lagunya 420. Dan itu aku lebih fokus. Lebih senang aja gitu. Terus. Ada. Ada rasa. Wih gue Ari. Gue dari 420. Itu. Kalau sekarang balik lagi kayak gitu. Hmm. Kalau dulu kayak karena waktunya mepet segala macam. Harus hit and run kan. Turun dari panggung. Langsung masuk mobil. Langsung apa. Iya. Tapi mau hidup jadi lebih baik lah ya. Dengan. Setelah. Maksudnya itu kan mencoba. Begini pernah. Begini pernah. Akhirnya jadi bisa milih. Iya. Sekarang lebih baik. Sekarang lebih baik. Sekarang lebih baik secara waktu. Secara kualitas. Kualitas. Tidur. Keluarga. Kualitas ngewek. Juga mungkin kali ya. Iya. Jadi kayak lebih lebih. Ginjal lebih dikasihani ya. Iya. Ginjal dikasihani. Tahun ini mulai alkohol mulai kurang. Oh. Terus. Kalau narkoba kita emang dari dulu gak narkobaan. Hmm. Dari 2013-2014 udah stop gitu. Nah. Jadi tuh. Statement. Jangan diincar-incar ya. Iya. Iya. Suka sembel tuh kayak gitu. Iya. Kadang beberapa kali. Kadang BNN suka datang. Iya. Sebenernya kayak kalau kayak BNN gitu-gitu kan emang tugas ya kan. Tugas ya. Kadang-kadang tuh orang yang suka nawarin. Iya. Terus ditolak bilangnya kayak. Oh lo gak asik loh. Iya. Banyak tuh. Sudah lah. Sudah lah. Kini udah gede. Kalau cari narkobro sih. Bisa sendiri lah. Iya. Jangan dikasih-kasih. Itu statement penting sih. Berarti lebih pengen dikenal sebagai 420 yang punya karya dong ya. Iya. Ketimbang. Kepanaan. Kepanaan. Popularitas. Duniawi. Jadi. 420 tuh. Isinya adalah orang-orang yang gak bisa berhenti bergerak. Iya. Sudah pasti. Kurang lagi kayak gitu. Iya. Dan kalian akan terus bergerak. Sam. Iya. Kalau udah gak sanggup jalan gitu kali ya. Ya situ tetep aja sih. Masih-masih nongkrong malah. Hmm. Yang cerita lagu kita pasti tua tuh. Iya. Bakal kejadian tuh ya. Kejadian? Iya gitu lagu. Gue masih piercingan pasti. Gue masih tatuan mungkin sampai tua. Gue masih ke bar kalinya. Gue masih manggu. Biar kayak. Mulai jarang bersenggama tapi. Pasti. Iya gak tau ya. Gak tau gue. Gak tau kalau umur segitu. Tenang. Indonesia mencatat Ahmad Albar. Iya. Gokil tuh dia. Kakek-kakek. Tapi masih. Masih punya anak kecil. Keren. Kalian bergerak. Tidak. Sebisa mungkin gak berhenti. Tapi sebenernya apa sih. Yang. Yang. Tadi kan udah bilang. Mau naik kaji bareng. Mau. Mau punya. Kesejahteraan bersama-sama. Intinya bersama-sama dengan orang-orang yang dalamnya. Tapi sebenernya secara karir. Apa sih yang mau dicapai. Selain. Itu kan. Efek dari. 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 Dari kalian ber. Berkarir kan. Tapi karirnya sendiri. Mau. Mau apa sih sebenernya. Eh kalau karir sebenernya. Eh kalau kita ngomongin dunia. Gak akan ada abisnya gitu. Cuman kalau aku pengen. Kayak kalau slang kan. Aku ambil perbandingan aja gitu. Sampai hari ini pun aku masih dengerin slang gitu. Dan ketika. Orang-orang yang sekarang lagi dengerin aku. Mungkin 20 tahun lagi. 25 tahun lagi. 30 tahun lagi. 40 tahun lagi. Mungkin masih mendengarkan hal yang sama. Dengan. Dengan nasu yang masih sama gitu. Terus. Kalau aku dari aku pribadi. Pengennya. Ya karirnya seperti itu gitu. Terus. Ada sih satu hal bodoh yang menurut aku. Lucu aja gitu. Aku pengen nama Lesmana itu menjadi sesuatu di Indonesia sih. Ya udah ada Indra. Udah ada Ari. Ya bukan. Maksudnya kayak. Lo. Nama jalan kayak gijanya. Bukan. Misalnya kayak. Someday misalnya kami gitu. Aku punya anak gitu. Lo. Anaknya Ari. Lucu mana ya gitu. Pengen aja gitu. Kayak. Kayak dulu. Keren aja gitu. Kayak. Dulu aku punya temen gitu. Kayak. Cucunya. Halim Perdana Kusuma. Apa ya. Wih Halim Perdana Kusuma. Iya. Keren kan kayak. Iya. Keren juga kakek lo. Namanya. Namanya Perdana Kusuma. Iya. Lo. Cucunya siapa gitu. Eh Halim Perdana Kusuma. Atau siapa gitu. Pokoknya. Ada. Ada tokoh yang. Yang luar biasa gitu. Jadi. Pas mikir gitu. Ih. Keren juga ya. Oh lo. Anaknya. Arilus mana ya gitu. Iya bang. Misalnya gitu. Tapi anak gue masih di gang tuh. Main main. Cupang. Iya. Kayak. Cupang menyelamatkan ya. Oh iya. Aku lagi. Ini nih. Ehm. Cupang. Lagi. Inilah ya lagi. Mau jadi pertenak apa? Enggak. Pengen pengen pengen. Kemarin udah nanya-nanya indukannya. Terus. Penasaran kayak. Apa ya. Menarik aja gitu. Dari dulu main Cupang. Cuman kalo sekarang kan lebih banyak yang warna-warna gitu. Terus aku basicnya suka warna. Iya. Jadi ketika. Ketika. Awas. Dijudiinnya kebanyakan ya. Secukupnya aja. Dijudiinnya. Iya. Keren juga ya gitu. Terus. Seru aja nyarinya gitu. Iya. Selagi. Ya. Lo main Cupang uang? Enggak. Tapi ada temen yang bisnisnya kurang lebih sama. Main gantangan. Gantangan apa? Burung. Oh burung. Oh burung parah. Jadi dia punya. Kan setipe tuh. Iya. Dari. Apa. Antik-antiknya dan segala macem. Tapi dia udah jadi bisnis ininya. Bisnis penyedia. Kontesnya. Serius. Iya. Wah gukil sih. Ya begitulah. Tapi anyway. Terima kasih untuk musik yang seru. Siap. Thank you. Dan ternyata. Orang ini. Yang. Merekam. Aku pas nyanyi sama Float di Kemang. Kalo kalian tau. Kalian bisa lihat. Di. Di Red White Lounge. Terus lagu sementara. Ternyata dia yang ngerekam. Satu juta view. Iya. Udah lama tuh bang. Terus komentarnya masih suka masuk gitu. Emang? Iya. Wah kacau nih. Old school. Oke. Menarik. Tapi ya. Senang sih. Itu berapa ya. 6 tahun. 7 tahun yang lalu. Wow. Terus. Terima kasih untuk musiknya sekali lagi. Terima kasih. Sekali lagi. Iya. Salaman. Orangnya. Hehehe. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata. Ternyata.